Hai cu, welcome back to my youtube channel, kali ini aku mau membacakan cerita tentang pendakian gunung lagu Gunung lagu adalah gunung yang pertama kali saya daki bersama Pitaloka Di antara kami bertiga, hanya Pitaloka yang sudah pernah naik gunung Kami mendaki sekitar tahun 2016 dan sampai puncak dengan payah Kami menumpang tidur di warung pendakian lagu via Cemoro Sewu Dari dulu hingga kini, gunung lagu terkenal dengan mitosnya Dan menurut aku sih itu bukan mitos ya, karena saya sendiri pernah mengalaminya Saat pertama kali mendaki tahun 2016, menuju pos 5 via Cemoro Sewu Saya mendengar keriuhan, seperti suasana asa, lihat hati ingin membeli buah pisang Pendak saya lari kencang menuju semak-semak untuk mendekati sumber suara yang barusan tadi aku dengar Tapi sebenarnya itu suara tidak ada Untung saja waktu itu Pitaloka menarik saya untuk pergi dari semak-semak itu Kita bisa membayangkan kalau nggak ada Pitaloka pada saat itu Menurut kawan pendaki, saya sedang kena pasar setan Bila suara keriuhan diikuti, maka yang mengikutinya tersebut akan menghilang Dan tak akan pernah kembali Uh, ngeri banget kan? Dan itu adalah pertama kali saya mendaki di gunung lagu Jadi masih belum benar-benar tahu jalan yang akan ditempu dan menuju jalur mana yang akan saya daki Yang terbayang oleh saya adalah perjalanan yang begitu menantang dan terjal sehingga bisa memicu adrenalin Oh iya, saya memang orangnya suka ceplas-ceplos Jadinya ketika menempu perjalanan ke gunung lagu Tepatnya di salah satu pos ketika itu Dalam hati aku baru ucap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diucapkan ketika melakukan pendakian Ucapan dalam hati itu kurang lebih seperti ini Ternyata gunung lagu cuma segini-segini aja Padahal kata seperti itu tidak boleh diucapkan Namun, saya pribadi pun hilaf Hingga akhirnya kejadian aneh itu terjadi Jadi karena kebiasaan saya ketika melakukan perjalanan selalu membawa buah Dan kali ini kebetulan karena mendengar suara gedang, gedang, gedang Kayak gitu, akhirnya saya mencari di mana sumber suara tersebut berada Namun anehnya, semakin aku mengejar suara itu, semakin terdengar jauh Dan tanpa saya sadar, saya sudah masuk ke semak-semak Begitu yang dikatakan Pitaloka Yang saya lihat, hanya sebuah tanah lapang Tetapi ternyata tanah lapang yang saya lihat tadi adalah semak-semak menurut Pitaloka Dan ketika itu, hampir saja saya hilang dari rombongan Kalau saja Pitaloka tidak segera sadar ketika aku pergi ke semak-semak Dan dengan polosnya, si Pitaloka bertanya kepada saya Kamu buang air, fril Aneh bukan? Saya bilang tidak Lalu menceritakan kalau saya mendengar suara ibu-ibu yang menjual pisang Dan bulan Januari lalu, tepatnya tanggal 2, ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Lawu Dan belum ditemukan sampai sekarang Terlipas dari itu semua, memang sudah sepantasnya kita menjaga ucapan Sikap, serta meluruskan tujuan bila hendak mendaki gunung Sebenarnya tidak hanya di gunung saja Tindakan baik tersebut bisa digunakan saat kita berada di mana saja Ternyata ceritanya begitu, saran ya guys Tunggu video selanjutnya ya guys See you Selamat menikmati